Halo teman-teman Salam sehat, salam sejahtera Untuk teman-teman semua Ayo kita bikin cemilan Teman-teman yang mau beli produk mitosiba dan stain Langsung aja ke olivia ya Semuanya ada dari produk pertama sampai produk yang terbaru Sekarang ini semuanya ready Tinggal angkat lepon, jangan sungkan sekarang Oke, lanjut kita bikin cemilan Aku punya telur 6 biji 6 biji ini kecil-kecil ya Kalau besar-besar 5 biji tidak cukup Karena ini kecil-kecil Tidak sampai 500 gram Cuma 400 gram ini 6 biji, kecil banget ya Kita ketok dulu Kita pisahkan putih telur dan kuning telur Kita tambahkan Santan kental Satu kotak ini 65 mili Yang kecil Lanjut kita tambahkan Mentega, ini menteganya ya Saya disini tambah Lebih kurang Satu sendok makan penuh Bisa dibilang 40 mili ya Teman-teman ya 40 mili Ini Tepung terigu pro Sedang Saya pakai 150 gram Dan saya tambahkan Tepung tapio kacap orang desa yang nomor 1 ini Yang parian pandan Ini sudah disandrai ya Teman-teman ya Saya disini memakai 1 sendok makan Biar tambah lembut, tambah muis gitu teman-teman Ini gampang kita dapatkan di pasar-pasar tradisional terdekat dan toko-toko terdekat Lebih dekat dari toko online atau di blibi.com ya teman-teman ya Di supermarket juga ada Setiap kota, setiap pasar Dan setiap provinsi Semua sudah lengkap Ada semua teman-teman Oke lanjut kita bikin kue Ini kita aduk Kita campur ya Ini kalau kurang Ini kan kurang ya Aku tidak tambah air Aku tambah santan lagi 1 bungkus Jadi sini saya memakai santan 2 bungkus ya Bagus ya Sudah tidak menggerindir Langsung kita Ini adon yang pertama Yang kedua kita Langsung saja ini putih telur Tadi putih telur teri ya Kita tambahkan gula 150 gram Dan ini perasan dari jeruk nipis Ada Kita hitung ya Kalau teman-teman Saya pakai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam sendok Ini ya Enam sendok teh ya Boleh dibilang Tiga sendok makan ya Oke Lanjut aja kita Mix ya Ini saya memakai mixer MX700 ya Yang keluaran baru Dari produk mitoshiba Lanjut aja kita Mix Ini saya mix paling cencang ya Yang paling terakhir ya Kita mix selama 15 menit Oke teman-teman Nah sudah 15 menit Kita lihat ya Sudah oke Ini kelihatan ya Langsung aja Disini saya mau Taruh di Taruh di ini ya Taruh di adonannya Kita ambil sedikit Kita adon dulu disini Karena dia terlalu berat Jangan langsung Dicampur ya Ini sudah ya Sudah saya aduk Dua kali pencampuran Jadi sekalikan Jadi sekalikan kurang ya Langsung aja kita Campurkan ke Putih telurnya Nah ini tadi-tadi kan Saya gak kasih Ini ya Panili Karena saya nanti pakai Perisa pandan Dan Moka Jadi gak Saya kasih Panili Bagi teman-teman yang mau Kasih panili Boleh taruh Ini saya bagi dua ya Teman-teman ya Disini aja deh Jadi gak usah Pindah-pindah tempat lagi Disini saya kasih Pewarna pandan Kita aduk Kayaknya dia Lebih sedikit ya Saya tambahin Dikit lagi Kesini Ornanya Saya bikin dua warna Oke banget Dan ini Yang Pasta mokanya Ini kita tuang Dengan dua tangan Nah Ini sudah oke Ya Sudah oke Kita langsung panggang aja Saya disini memakai Open Ini open Heat ya Yang saya pakai Produk dari mitoshiba juga Nah Langsung kita Tutup Disini saya memakai Api atas bawah Dengan temperatur 160 derajat Ya teman-teman ya Oke Sekarang Sudah matang Ini udah 45 menit Lebih ya 50 50 menit ada Ini sudah matang Kita mau tahu Dia sudah matang Atau belum Kita cucu aja Kelihatan ya Sudah gak lengket Langsung aja Kita Keluarkan dari Royangnya Oke Cantik banget Nah Ini teman-teman ya Cantik banget Oke Muis banget Lembut Kita potong Ini pertengahan ya Pertengahan Moka dan pandan Warna hijaunya Nah Nah kelihatan Nguis banget Masih panas ya Ini bak Lembut banget teman-teman Kalo semuanya Kali ini aku mau cobain Bolu ya Ini bolu apa namanya Ma Bolu pandan moka Bolu pandan moka Lihat ya Wah Oke banget ya Ini teksturnya Wah Empuk banget ini ya Langsung kita cobain deh Benar-benar empuk banget ya Benar-benar empuk banget ya Benar-benar empuk banget ya See you in another video guys Bye-bye